Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mobilnya Honda mobilio tipenya ini RS teman-teman kita lihat kan STNK nya ya ini platnya T plat itu masuknya Subang ya ini tahunnya 2016 mobilio 1,5 RS CVT alias AT ini pajaknya off teman-teman off bulan jadi ini ya nih pajaknya off bulan jadi bulan Mei kemarin untuk pajak tahunannya ini 3.450.000 udah kita sampaikan ya teman-teman ya ini posisi pajak off dibuka dengan harga 145 juta negonya negotipis ya teman-teman ya negotipis aja kita jual cepat tapi nanti kalau temen-temen pengen Mas saya minta pajaknya hidupkan nanti ada nego sendiri Monggo bisa atau Mas saya minta atas nama kalau wilayah Jogja Klaten Solo dan sekitarnya Insyaallah juga bisa kita melayani itu sekarang kita lanjut ke unitnya jadi untuk spek mobil udah kita sampaikan ya teman-teman ya dari plat terus kondisi pacet sudah kita sampaikan sekarang ke mobilnya dari depan seperti ini nut masih baik ya nih jadi lihat masih rapi terus untuk kaca-kaca kaca-kaca Insyaallah ini juga utuh juga utuh terus untuk kap seperti ini masih nyaleng ya teman-teman ya terus untuk lampu-lampu depan kiri ini utuh-teman ini ada pengganggu teman-teman ada pengganggu jangan di subscribe ya unsubscribe aja nah ini kita lanjut untuk grillnya grill utuh ya teman-teman ya grill utuh terus untuk lampu bagian kanan ini juga utuh terus untuk pemper-pempernya teman-teman bisa dilihat nah ini ya sedikit terenggang dikit ya dikit banget ini dan masih wajar terus untuk pemper-pempernya poklem bisa dilihat poklem bagian kiri ini juga masih baik nih ya Oh ini hanya kotor aja terus untuk natsini ini juga masih baik hai 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 nih masih ngaleng ya bagian depan sudah kita sampaikan kita sekarang lanjut ke velgnya velgnya seperti ini ini ada cuman lecet pemakaian aja untuk ban kondisinya juga masih tebal baliknya masih baik fender bagian sini ini juga masih tipis terus eh untuk pintu sisi kanan seperti ini minat aja juga masih rapi ya ini masih rapi ini juga masih rapi untuk spion-spionnya teman-teman nih masih utuh ya terus Oh bodinya juga masih ngaleng ya terus kita lanjut ke pintu belakang-teman belakang Hai sama nat belakang sama bodi ini juga masih baik bodi Oh masih ngaleng bodi belakang masih ngaleng secara overall seperti ini teman-teman kondisinya Hai nah mobilnya masih bagus ya warnanya putih untuk mobilio warna putih itu juga termasuk warna favorit banyak yang nyari teman-teman untuk pemper sini nih nih pempernya masih rapi toh nah untuk bagian belakang untuk ban kita nyalakan lampunya ban juga masih layak ya teman-teman ya nih masih bagus terus velgnya ini ada lecet-lecet pemakaian aja gini terus untuk ini untuk rim tromolnya udah di cet merah sama pemilik sebelumnya teman-teman mungkin biar kelihatan racing look ya Hai terus kita lanjut ke bagian sisi belakang teman-teman isi belakang seperti ini Hai bodi masih bagus soh kita lihat bodinya kalengnya wah ini suaranya isi ngebring nah breng toh untuk lampu-lampunya insyaallah masih utuh semua ini terus untuk sisi kiri juga masih utuh masih bagus ya untuk kaca-kacanya seperti ini kaca juga masih utuh ya sekarang kita lanjut ke bagian sisi kiri teman-teman sisi kiri dari mobilio ini kita lihat kan dari jauhnya seperti ini nah gini teman-teman banyak sekali di channel saya mas bisa kirim foto jadi gini kalau saya moto kan biasanya jaraknya sekian ya sekian kan hanya untuk pandangan secara umum aja tapi kalau saya nantikan begitu jarak jauh seperti ini terus kita akan deketkan kondisinya seperti ini lah nih bodi-bodinya jadi kalau dari foto gini teman-teman saya malah kurang yakin ya kalau yang lihat deket nggak papa misal ini posisikan di Jogja nanti teman-teman rumahnya juga sekitaran Jogja misal begitu cek lokasi nggak cocok atau seperti apa kan enak deket tapi kalau posisinya misal di luar kota minta foto itu kan ya saya malah kasihan kalau misal tapi menurut saya ini barangnya sih bagus masih terawat masih kupen cuman takutnya nanti kalau ada apa yang kurang pas namanya juga mobil second kalau teman-teman minta foto takutnya itu teman-teman ada yang kurang pas saya malah jadi nggak enak makanya kalau untuk teman-teman yang berminat monggo lihat videonya jangan diskip-skip ya jangan diskip-skip dilihat videonya jadi ini mati ibaratnya gini Mas videonya kepanjangan sekarang gini seumpamanya buat lihat video saya katakanlah habis pulsa dua ribu dua ribu tapi minimal kalau udah lihat video minimal ya bayangan untuk mobil ini mungkin 80 90% udah dibawa untuk mantepnya memang ke lokasi tapi kalau hanya foto enggak saya yakin enggak ada 50% untuk mantepnya teman-teman karena banyak foto itu kadang memang kurang begitu jelas ya itu masukkan aja sekarang kita langsung lanjut ke pintu belakang sama bodi minatnya masih rapi Hai ini videonya kita lanjut ya teman-teman ini ada suara aja tapi berhubung nanggung kita lanjutkan kemudian aja sampai selesai untuk pintu belakang sama depan ini juga masih rapi masih rapet ya terus bagian sini spion-spion nih juga masih bagus ini juga masih bagus kita sekarang lanjut ke bagian interior temen-temen luar sudah kita sampaikan semua kita pindah ke bagian dalam mobil mobil ini nah untuk covernya joknya ini udah di cover dengan warna merah dan hitam hitam itu sesuai dengan tema yang ada di apa namanya ke di dashboard kalau merah memang ada perpaduan merah sama hitam itu bagus ya teman-teman ya kita lanjut ke belakangnya kita nyalakan mesinnya nah ini kita nyalakan ac-nya ac-nya masih dingin teman-teman ini gini ada yang kita sampaikan juga ini posisi tape-nya tape-nya itu kemarin ceritanya untuk apa namanya untuk kamera mundurnya itu ada error ini kita perbaiki ini baru di bengkel audio infonya sih besok jadi tapi berhubung ini udah kita review yaudah yang penting kita sampaikan tapi untuk temen-temen nanti terima tape ini nyala normal jadi untuk tape nggak ada masalah ini hanya belum dipasang aja ya terus untuk dashboardnya seperti ini teman-teman dashboard masih baik ya ini ini AC-AC untuk kilometer mobil ini 98274 untuk setir masih kenceng masih ngulin jeruk ini bisa dilihat ini ya terus untuk AC juga masih dingin ini speednya sampai speedpol juga masih dingin terus untuk laci-laci penyimpanan masih bagus door trim door trim ini masih original untuk sun visor masih ada untuk sisi kanan juga masih ada untuk lampunya teman-teman ini untuk lampu baca di depan ini mati itu ya teman-teman ya terus kita lanjut ke bagian belakangnya Oh ya maaf ada yang lupa untuk power window power window-nya normal power window kiri normal untuk power window kiri belakang normal untuk power window kanan belakang juga masih normal elektrik mirrornya teman-teman ini memang untuk pengaturan pindah kanan kirinya lepas teman-teman nggak ada jadi ini kalau kita gerakin yang kanan ini nggak bisa karena mungkin posisinya ini ada di kiri tapi untuk kirinya normal nah kiri normal ya nah jadi ini mungkin mungkin hanya PR disini teman-teman jadi ini kalau nanti dibawa ke tukang itu ketukang pintu nanti intinya yang sidiknya apa sidiknya itu yang buat ke kanan ke kirian itu ada lagi Insya Allah ini normal karena yang kiri ini juga normal gitu ya teman-teman ya kita lanjut ke bagian mesin dulu ya seperti ini teman-teman ini udah ada BS-nya nah ini untuk tulang-tulangnya ini ya untuk kap-kap sini nah ini kita tutup terus untuk bagian bawahnya nih untuk door trim door trim masih bagus untuk jok sama seperti depan udah di cover dengan bahan kulit belakang juga sama terus bagian belakang tadi belum kita lihat untuk bagian belakangnya seperti ini untuk tulang-tulang sini ini untuk door apa plafon dari belakang seperti ini teman-teman ini memang sudah agak gelap ya teman-teman ya jadi dimohon maaf ini udah jam 6 kurang seperempat oke teman-teman sementara itu yang didapat kita sampaikan secara overall mobilnya seperti ini ini tadi dibuka dengan harga 145 juta negotipis pajak tapi off ya tapi nanti kalau pengen pajak hidup atau balik nama langsung juga bisa mobil ini ada di Yogyakarta Monggo yang berminat bisa langsung kontak ke kita ke 085-6432-33733 sementara gitu teman-teman review dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati